Pemirsa sebuah kapal penumpang antar pulau terbalik dan tenggelam di perairan Matuna, Kepulauan Riau. Dalam perjadian tersebut, lima penumpang hilang dan tiga orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini, Tim Sar masih melakukan pencarian lima korban yang hilang akibat kapal terbalik di antara perairan Pulau Sedua dan Pulau Seluan, sementara tiga korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kapal yang membawa lima puluh delapan orang penumpang itu bertolak dari desa Seluan menuju ke Sedanau Kecamatan Bungaranbara. Di tengah perjalanan, kapal yang mengangkut cengkeh dan tiga sepeda motor dihantam ombak setinggi tiga meter. Para penumpang pun panik dan mencoba menyelamatkan diri saat kapal perlahan tenggelam. Sejumlah orang menjadi korban, mereka adalah para pemetik cengkeh. Korban tidak saja orang dewasa, beberapa di antaranya adalah anak-anak. Hingga malam tadi, pencarian dihentikan karena cuaca buruk dan gelombang tinggi. Pencarian akan dilanjutkan pagi ini. Pencarian dilakukan oleh Tim Sar dibantu kepolisian, TNI AL, Relawan dan nelayan setempat.